Pimpinan dan anggota DPRD Kota Baru meninjau kantor baru yang rencana akan ditempati tahun ini. Gedung Megah berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kota Baru di Desa Sebelimbingan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi gedung sebelum pembangunan dilanjutkan. Lantara sudah beberapa tahun terbengkalai, banyak bagian dari bangunan ini yang mengalami kerusakan, seperti plafon berlubang, keramik lantai terlepas, dinding kaca hilang, hingga pipa-pipa kabel yang berserakan di lantai. Perbagai kerusakan diduga akibat aksi vandalisme yang terjadi karena tak ada pengawasan. Pada PPD 2023, anggaran sebesar Rp39 miliar telah dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan gedung. Terkait Dewan, mendesak pihak eksekutif untuk segera melakukan lelang agar tak ada keterlambatan pekerjaan. Dibuat tentu harapan kita kepada pemerintah daerah selaku pihak eksekutif yang akan mengisi kotor kegiatan di 2023 agar secepatnya membuat dokumen-dokumen lelang agar bisa dilakukan lelang. Di awal tahun dan pekerjaan itu pun memiliki space waktu yang cukup untuk menyelesaikan gedung ini. Sehingga tidak ada lagi nanti keterlambatan pembangunan dengan alasan waktu tidak cukup. Saya tidak mau lagi mendengar itu. Jadi betul-betul nanti dimaksimalkan waktu yang ada sehingga 2023 perkantoran itu sudah bisa ditempati. Sebelumnya komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Kota Baru di Desa Sebelimbingan mulai dibangun pada 2014. Pada tahap awal pembangunan meliputi lima gedung yaitu kantor bupati, DPRD, BAPEDA, BPKAD, dan Dinas BOPR. Namun sejak 2017 proyek ini mangkrak karena angkaran diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Nasofi Triaduta TV Kota Baru